Ada tamu gue dari Malaysia nih, namanya Rusdi Rusli. Gak bisa pulang, aduh. Kali ini orang Belanda yang datang untuk berkunjung ke aviary. Subscriber sejati dari Belanda, guys. Kut Kut, the name is Kut Kut. The Hakim Api Hari. Eh, masih pada nongkrok? Udah subscribe belum? Ayo dong subscribe The Hakim Api Harinya. Biar kita bisa tayang setiap hari. Oke, thank you. Assalamualaikum, guys. Hari yang indah. Ini jam 3 sore. Sehat, Ki. Isi Rizki dulu gak gendut, saya gendut banget. Pantatnya. Pantatnya. Saya mau gendut dulu itu gak. Huh, guys. Jadi sambil nunggu proses tanamnya berlangsung, ada tamu gue dari Malaysia nih. Namanya Rusdi Rusli. Itu adalah salah satu YouTuber dari Malaysia yang hobi banget dan suka banget dengan Indonesia. Dan dia adalah Leslar. Lesi Lover juga. Yuk kita ajak masuk ke aviary. Let's go. Gus, itu yang teman Malaysia ada buru yang bisa lepasin apa jadinya? Anis. Anis apa? Anis kembang sama macan. Apa? Anis kembang. Kan Anis Cendana udah kemarin. The Hakim Aviary Lestari. Bapak Wiratno, mantan Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem atau Dirjen KSDI. Ini malah ada rencana diperluas. Kita seperti di hutan belantara. Padahal di tengah perumahan. Saya lepas siarkan Anis Cendana di aviary-nya The Hakim. Yes, betul sekali. Anis kembang sama Anis macam itu harus begitu ya? Sudah kerenah kan itu dulu. Harus di lepasin cepat-cepat ya? Harus bareng. Ya Allah, aku pasahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Kepada penguasa langit dan bumi. Kan aku ikhlas ya Allah. Aku ikhlas. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oke guys, hari ini tanggal 16 Agustus ya. Bagus ulang tahun. Keberapa? Sumpah ya. Sumpah, besuk. Gak usah. Keberapa lu? Ke 17. Bong, muka lu bongsor banget 17. Iya, iya, iya. Jadi hari ini bagus ulang tahun. Kalau beberapa waktu yang lalu, 15 Oktober hari birthday. Birthday di sini. Sekarang 16 Agustus. Sudah mau satu tahun aviary. Bagus, sudah mengambil luar biasa sini ya. Selamat tahun-tahun bagus. Iya. Oke, mudah-mudahan ini ulang tahun terakhir. Sendirian. Tahun depan sudah ada pendamping gitu. Maksud gue. Ya udah. Kan kita lagi habituasi 16 Agustus. Oh iya, iya, iya. Iya, iya. Oh iya, iya. Ya udah, pokoknya ini ulang tahun. Bagus. Ya udah, tahun bagus. Ya udah, dah. Doakan yang bagus. Sehat ya. Amin. Oke. Saabkan binatang habituasinya untuk dilepaskan hari ini ya. Lepaskan hari ini ya. Udah. Tapi lumayan terlisinya berkurang. Biasanya pakai ceplok telur busuk dengan kotoran hewan. Sekarang sudah mulai bersih-bersih ya. Oke. Iya. Yuk kita sambut temen dari Malaysia. Let's go. Namanya adalah Rusdi Rusli. Ayo Rusdi, kita ke Aviari. Dia sampai mengundurkan, memundurkan jadwal pulang ke Malaysianya. Karena pengen kesini, katanya semua orang. Mumpung di Indonesia, mumpung di Jakarta. Ayo dong ke Aviari, di Hakims. Yaudah kesini. Jinak ya. Jinak. Si Maya udah bingung, belum? Udah, setengah. Nih. Saya coba. Seru ya? Iya. Ini gantian, gantian. Udah, satu lagi, satu lagi. Satu lagi, satu lagi. Satu lagi, satu lagi. Satu lagi, seru. Hei, hei. Maya. Apa namanya? Maya. Sini Gus. Ini kenalin. Ini keeper Aviarinya bagus. Basah, karena dia lagi ulang tahun hari ini. Oh, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Iya. Kita masuk Aviari, di Hakim. Wah. Ini burung ya semua dalam? Burung semuanya. Eh, ini hujan ya? Apa ini? Enggak, dibikin hujan. Ini hujan buatan. Oke. Nah, kita tunggu sini aja nih. Bentar, itu kura-kura. Ada kura-kura raksasa juga. Nah, ayo bolsa, ayo. Itu benar? Iya, benar. Iya. Tapi jam segini mereka sudah mau pada tidur. Wih. Iya, ini berminyak-berminyak karena emang dikasih minyak gitu. Tidak gigit ya? Tidak, tidak. Betul mengkali pegang. Iya. Iya, dia ngumpul. Iya, ngumpul. Kalau malam, gak tahu mereka ke sini ya biar. Kan ini agak anget juga gitu. Jadi, sebetulnya suka-suka mereka. Kadang-kadang sambil berendam, kadang-kadang di pasir atau di mana gitu. Ini lagi pada pengen di pasir. Nih, guys, tuh. Ada, ini, Kak Ali ini orang Indonesia juga. Ini dari Malaysia. Oh, iya, iya, iya. Tadi kita habis nanam pohon bareng Kak Ali. Wih. 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 Terus, ya. Terus, serus, serus. Asal mimpi, kan? Ini. Asal mimpi. Iya. Biasa lihat di TV, ya. Di TV, di YouTube, ya. Apa si Jokor, ya? Yang itu burung untuk aku, yang dari zaman Jokor. Iya. Iya. Selamat. Eh, selamat, ya. Ini burung-burung... Boleh dijumpa di luar atau gimana? Iya, harusnya. Tapi sudah banyak yang di luar udah jarang. Karena banyak yang ditembak, diburu, gitu. Nah, di sini justru banyak yang sudah berkembang biak, bertelur, menetas. Saya lepasnya lagi di alam. Ini banyaknya dari seluruh Indonesia. Ada yang dari Bali, Papua, Sumatera, gitu. Jawa. Oh, lepas melahirkan gitu, langsung dilepasi lagi di luar. Lepas lagi di luar. Tapi, happy. Tuh. Di alam mana bisa kayak gini? Iya. Ini burungnya jinek. Gak mau pulang, gak bisa pulang. Gak bisa pulang, aduh. Ya Allah. Di sini ada burung ini, Merak Malaysia. Mana yang Merak Malaysia? Ada yang kecil, ada. Nanti-nanti kau muncul, ya. Bagus, kita lepasin burung, yuk. Nah, kita akan lepasin ada burung di sini. Yang sudah pernah dilepas, tapi karena... Dia betah di sini? Karena bukan. Lepas di sini, belum di alam. Tapi karena ada jenis burung, kacer, yang suka serang-serang, akhirnya dia dikurung lagi. Nah, sekarang kacernya sudah dilepaskan di alam bebas. Jadi, di sini lebih bisa lagi kita lepaskan si burung tersebut. Ada ya? Ada, ada. Gus, mana Gus? Ini adalah burung anis macan. Anis macan. Jadi, setelah sebelumnya ada anis cendana, dilepasin. Ada anis kembang, belum ya? Nah, sekarang anis macan. Ini sepasangnya, Gus? Ini anis macan, ini anis kembang. Oh, terus abis dong anisnya? Anisnya abis. Belum, masih ada. Anis apa lagi? Anis kembang. Oh, yaudah. Ini berarti, ini ada pasangannya nggak sih? Ada, yang satu kan udah di luar ya. Ya, ini anis macan. Ini anis kembang. Kalau anis macan itu, lebih banyak ada belang-belangnya di bulunya ya. Dan ini, sudah ada pasangan ya. Di sini jomblo. Nah, sekarang kita kasih, ini betina ini? Ini jantan. Ini jantan. Kalau ini anis kembang. Anis kembang. Betina yang ada di sana jantan. Oke, sip. Bismillah ya. Kita akan sekedar melepaskan anis macam berjenis kelamin jantan. Untuk bertemu dengan jodohnya di sini. Jodohnya di sini. Ah, tuh. Oh ya ampun, jinak banget ini. Halo sayang. Selamat bebas. Tuh. Tidak biasa ya? Iya, dia biasa kalau lepas, dia masih bengong dulu. Bengong, tuh. Nah, ini anis kembang mau di sana atau di sini? Di sana kayaknya. Oke guys, ini anis macam ada di sini. Kenapa ada pasangan di sini? Karena pasangannya juga suka ada di sini. Jadi supaya langsung dekat, supaya bisa berkembang biak. Dia belum... Tidak mau terbang ya? Belum, belum. Karena dia karakternya di bawah. Oh, bukan seperti burung-burung yang... Iya. Oke. Apabila sekali naik ke atas juga. Iya, ini jadi ada burung bawah, burung tanah, burung tengah, burung atas. Nah, ini termasuk burung bawah ya? Iya, dan makanan utamanya itu kacing. Oh, kacing. Kacing. Udah oke? Ini, ini, ini. Kita udah sekembang kan? Oh, ini ya? Iya, guys. Tuh, 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 tuh. Itu dia. Itu kosangannya. Ini mudah-mudahan keluar langsung disambut ya. Bukan sebaliknya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hup. Sayang sana. Tuh, 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 tuh. Tuh, berduaan. Tuh, guys, guys. Langsung kenalan dia. Lihat, Anies kembangnya berduaan. Lihat kameramen gue. Cie, berduaan juga, Cie. Emangnya. Jodoh nggak kemanen. Itu, 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 toh, itu, tuh, 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 tuh. Mana? Ini satu sih, Piu. Misatu? Bukan, co manggil? Bunyi siapa? Itu bunyi, ya? Dipanggil ya? Satu lagi di sana. Seru ya? Berarti hari ini luar biasa, guys. Sekarah ini kita sudah menanam pohon, udah gitu. melepas dua jenis anis, yaitu anis kembang dan juga anis macan subscribe channel gue ya di Hakims Afiari, channel Rusli juga ya oke deh guys kita nikmati keindahan alam Afiari di sini di Hakims Afiari Aduh, gue nggak bisa berkata apa-apa lagi lagi guys dahakim safiari benar-benar bisa menjadi magnet orang-orang untuk bisa datang dan juga bisa mencintai alam dengan caranya nih tadi kan ada orang Malaysia ada Jepang Australia sekarang katanya sini ada orang Belanda guys datang mana ya halo dari Belanda Oh iya Oh gitu jadi anak-anak segala macam jadi gimana ceritanya itu tuh kakak Eke pengen ngeliat anak-anaknya begitu boleh boleh-boleh sama ada satu lagi kan lulusan biologi boleh enggak tapi di jatuhin aja hari kapan bisa kalau sekarang ayo mumpung belum gelap itu parkir-parkir-parkir oke 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 kali ini orang Belanda yang datang untuk berkunjung ke aviari cukup banget ya afiari-parkir-parkir senang banget deh harus kursus bahasa nih kayaknya Halo Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya Irfan baik-baik Hai nice to meet you aku irfan oke I'm Ruth Ruth you Alvin Alvin Ruth tanggo 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 jadi asli Belanda ini asli belanda ini anak dari kita Oh ya jadi ini suami istri Indonesia versus Belanda menghasilkan Alvin dan alwin-alwin dan janggo-janggo tinggal di Belanda boleh dibuka boleh udah dibuka aja tuh kelihatan Belandanya tuh guys gagal-gagal ganteng-ganteng silahkan masuk 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 baru kemarin baru nyampe gitu Iya baru kemarin baru sampai sebelum matahari terbenam mau ke aviary beneran iya mau ke aviary ini anak pengen banget emang ngikutin terus pas datang sini kayak aviary gitu bisa bisa Indonesia enggak sedikit-sedikit udah sedikit-sedikit bisa bisnis ya iya sedikit-sedikit ayo sini-sini kita jalan-kita jalan Oke awin umur berapa umur tapi enggak tahu 21 21 21 tahun ini adik tadi ya adik berapa tahun adiknya 19 19 19 tahun Oke ibu siapa namanya Cici mbak Cici emang yang orang Sunda ya boleh orang Sunda kenapa pengen ke aviary kenapa karena ada waktu dari pertama pembuatan pembuatannya sampai selesai saya ngikutin di apa namanya di dehakin di YouTube-nya terus-terus-terus apa tuh buat saya gimana ya ya Allah kok ada orang yang mau sampai segitunya ya mencintainya jarang kan orang kayak gitu ya ya Alhamdulillah baik banget itu itu aja ya udah terus waktu saya ngikutin siapa yang sapi dari yang pertama juga randong 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 sampai nangis saya ikutin si randong kalau kandang saya tahu itu kandangnya terus waktu diiket di sini ya betul di jatuhnya di sini ya betul kok sampai haba ya kan saya lihat di subscriber subscriber sejati dari Belanda guys ya jalan-jalan dia pulang kok hebat banget ya itu sapi Masya Allah padahal itu sapinya sapi eh hati liar liar lingas gitu ya termasuk karakternya ke suami kok bisa gitu ya katanya ini di sini ya udah sampai pakai pakai bahasa Belanda jelasin ini seperti ini coba jelasin ke suami di sini Fruker for apa sih waktu idul adha ya ya itu ada poidul adha for the slager face so is is a spesial safi bestelling so good the sapi berapa kilo 1,3 ton 1300 kilo ya oh gitu nilai-nilai madi safi so live so is ya kebetulannya gue lupa kenapa bisa bisa sini bisa bisa bahasa Belanda ke lupa mana ini nih ini bisa sini sansan bisa tuh bisa bahasa Belanda sih ini 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 kipur aku bisa bahasa Belanda ya ada другой tes kalau jadi berapa nomor tersiap tersebut berapa enam ratus meter persegi 600 meter terhebat pouco so is nang ada 120 jenis burung fonda tsente keful colles dan juga ada 300 ekor kurang lebih Ongkofir, 300 burung ya? Ya, burung. 300 vogel. Oke, di dalam juga ada kura-kura besar. Oh, kura-kura. Udah pernah diliatin sama aku. Kura-kura besar, terus ada ikan juga. Oh, dia paling doyan. Oh iya. Fisk, and then turtle. Oke, let's go, let's go, let's go, ya udah. Oh, Masya Allah. Akhirnya kita bisa datang kemari. Nah, ini kebetulan juga ada yang baru datang dari Malaysia juga. Oh, betul. Oh, iya. Oh, iya. Maksud, eh. Nah, tuh. Di sini tuh. Mau keliling? Lagi-liling sini yuk. Aduh ikannya, Mas. Ini cakep loh. Bisa nggak? Yang bisa itu siapa ya? Si kepo lagi. Kamil, Pak. Pak, kenapa? Iya, relax. Ayo coba, Pak. Oh, kan? Karena dia senang memang. Iya, hello. Mau pulang, Pak. Boleh nggak? Nama siapa? Namanya si Kutkut. 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 Sama pakai bahasa belanda kutkut. Oh, iya, iya. Maksud, iya, iya. Maksud, iya, iya. Kita harus berbicara di Ndlang. Kan, iya, iya. Kutkut. Kutkut. Denam is Kutkut. Ya. Kutkut. Kutkut. Halo, halo. Halo, Bandung. Gila. Dia bawa makanan, itu bawa makanan buat dikasih itu. Oh, iya. Oh, iya. 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 Oh, gitu. Oh, loh. Itu kita lanjut lagi yuk. Itu kayak gitu burungnya mau? Iya. Emang di sini rata-rata gitu. Nanti banyak burung-burung yang nyamperin lagi juga. Mama hanya lihat di YouTube, sayang. Sekarang beneran. Iya, iya. Oh, iya. Iya. Oh, eee, benar dengat? Dari sini kata dari hati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Animan three, the feeling. Jadi ooooh. di sini ada ikan pari juga tuh ada isinya ada ada bayanya ya yang di ininya yang di Asyaten juga ada ya ada betul kok tahu banget sih lah kan saya ngikutin waktu itu yang waktu mati itu saya nangis ya teraruh banget aku nangis aku juga nangis ya soalnya sedih aku pakai hati pakai bahasa Belanda aja ngomong bagaimana ini eh what the Julie eh what thank you for the with hollands spreken nederlans praten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh belajar Belanda kan ya ene bahas nih ene what things are here ya en yang bagus met nederlans rekenen Belanda sorry is heel erg mooi je ziet niet zoiets heel snel in nederlans en bisa bisa trofoko amazing en sf wow perfect jenna bisa ngomong lagi wonder apa ena bisa kata-kata lagi ya apasi eh eh biisonder mooi eh rustgevend en voor in de ochtenden als je hier gaat zitten relax dan lekker dat was it happy dan dat je ene 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 wat denk je over het die ik vind het erg mooi ja die bij Alwien natuurlijk erge natuurlijk dat is van papa Irvan Hakim Irvan Hakim Irvan Hakim Irvan Hakim Irvan Hakim ja ja oké en wat nog meer en voor bedanken wij ja wij bedanken namens de hele familie dat we hier mochten kijken en ja het spreekt me erg aan ja vandaar dat was het dat was het terima kasih dari kami satu keluarga bisa dibolehkan kami datang kemari di kita-kita enggak enggak apa nih enggak perwah apa maksudnya perwaket enggak dikira kita nggak bisa gitu langsung kemari Alhamdulillah Mas Irvan ada waktu itu juga ada waktu untuk kita sangat-sangat terima kasih dapat waktunya Kang Irvan dimana Kang Irvan sekarang aduh saya nggak ngasih apa-apa lu datang kemari saya nggak tahu boleh karena saya kira nggak bisa maksudnya saya kan minta izin dulu kebetulan ada Kang Irvan ya Alhamdulillah Masya Allah ya ada orang sebaik gitu loh gitu maksudnya sayang banget gitu sama binatang nah gimana Tuhan Aduh udah bisa diomongin hah nggak bisa dibilang aja bilang pakai hati aja maksudnya kalau orang penyayang binatang sayang karena dalam Islam juga kita harus saling menyayang sama ha ciptaan Tuhan gitu tapi kalau Tuhan Irvan itu orangnya bukan-bukan hanya sayang binatang tapi kesemuanya Masya Allah Alhamdulillah semoga banyak seperti kayak orang Kak Irvan Alhamdulillah itu aja kenapa sih jadi nangis ah kamu sih jadi nangis ah kamu sih Terima kasih telah menonton